oke semuanya kembali lagi bersama channel areanto 0601 di kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang dinamo yang telah saya 10 kemarin ya dinamo tiga pas 15kw 20hp dengan kecepatan 2900rpm kali ini saya akan mencobanya apakah normal apakah ampere nya overload atau tidak atau berjalan tidak sesuai yang saya harapkan kali ini dinamanya telah saya bawa ke pabrik atau percetakan lah percetakan buku cutting dan sebagainya ini karena ini di PT ya jadi saya bisa antar dan saya akan mencobanya Oke simak terus videonya jangan sampai kelewatan iso menerangat juga kayaknya kalau lebih Iroh punca lagi Ayo terus Ayo terus 6-6 6-9 6-7 Oke Oke jadi begitu D yang digunakan Ampere yang digunakan Dinamo 3 pas 15kw 20hp saat berjalan Tanpa beban Dia memakai Ampere 6,9 Sampai 7,1 Saat berjalan Namun tanpa beban ya Di posisi seperti ini Menurut anda bagaimana Udah normal atau belum Dan dinamonya itu Dipasang di Mesin percetakan ya Cetak print itu Print buku-buku gitu loh Dan peralatan itu Atau mesinnya itu dia memakai Dimmer Atau driver Pengatur kecepatan Dan di kecepatan puncak Dia memakai Ampere 6,5 Tapi saat Berjalan dengan beban Saya belum Mengetahuinya Karena ada teknisi lain Yang mengatasi Hal itu Jadi di kesempatan kali ini Saya hanya dapat Menampaikan Dinamo tanpa beban 15kw 20hp Dengan kecepatan 2900 rpm Itu memakai Daya 6,9 Dan kawatnya Saya memakai Kawat yang German Yang Derajatnya Atau suhunya Bisa sampai 155 lebih Dan saya juga Memakai Kertas Mika Atau ya Mika pembatas Isolatornya itu Pakai yang Nomag Yang 200 derajat Kapasitasnya 200 derajat Dan saya memakai Serlak Hatake ya Jadi saya menggunakan Serlak 2 lapis Yang lapis pertama Itu saya Teteskan Menggunakan Hatake Dan Di Yang Lapisannya Kedua Saya menggunakan Serlak Bag Yang cepat Kering ya Jadi seperti itu Dan Selangsungnya Saya memakai Selangsungnya Biasa Dengan diameter 5mm 1mm 4mm Oke dan mungkin Sekian dulu Video dari saya Semoga Dapat Bermanfaat Untuk Anda Dan Sampai jumpa Jalan waktu Jangan lupa Like Apa video ini Bermanfaat Untuk Anda Jangan lupa Subscribe Apabila Anda Menyukai Video Pembahasan Tentang seperti ini Dan Selamat Malam Sampai jumpa Sampai jumpa